satu gelombang juga ya dengan suaminya kalau enggak pasti kita konflik terus dari awal pernikahan saya dengan dia itu kami udah komitmen aku ngikutin kamu anda berdua itu berkarir sama-sama, suami saya waktu itu baru naik kapten anda berdua berkarir sama bagaikan pisau itu dua matanya tajam semua kalau anda mau sukses pakai satu mata pisau yang paling tajam saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat saya Dr. Gunawan Setiati MPH tuan rumah dari podcast secara jauh obrolan orang-orang kesehatan oke, kita segera temui narasumber kita kali ini oke, kita mulai narasumber kita kali ini adalah Dr. Ratna Rusita MPHM, Master Public Health Management beliau beliau terakhir menjabat sebagai sekretaris jenderal kementerian kesehatan waktu itu mungkin departemen kesehatan beliau dan suami sama-sama sukses kalau pangkatnya sama-sama jenderal kalau yang suami jenderal beneran main jenderal kalau Bu Ratna Rusita ini sekretaris jenderal tapi sama-sama jenderal artinya dua-duanya sukses oke ya kita mulai saja ya Bu jadi jangan lupa mungkin menciptakan sedikit ini Bu bagaimana Bu Bu Ratna bisa ketemu Pak Inderci mantep nih jadi Pak Inderci kan bu jangan ya di Balikpapan ya di Balikpapan Pak dari Leda dari penempatan pertama dia di Balikpapan kemudian istri Kasdam itu sepupu saya kemudian istri Kapolres juga sepupu saya itu mangkun negara mangkun negara ya ya mangkun negara sepupu saya nah namanya orang Gujangan orang Gujangan itu kalau bos pergi dia suruh tunggu rumah Pak oh suruh tunggu-tunggu rumah jabatannya ya 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 suruh ayo Cik aku mau pergi kamu tunggu ya siap-siap gitu-gitu kan kemudian lama-lama Cik aku punya adik sepupu ya aku punya adik sepupu dokter gitu pokoknya dia dari keluarga baik-baik gini-gitu mau gak kamu tak kenalin gitu ceritanya oh ya dateng Jakarta ya dateng Jakarta ya kenalan lah kita gitu ya gitu ceritanya Pak dan ternyata keluarga saya buddha-buddha saya yang di Solo itu juga mengenal keluarga Supanji jadi yang ini jadi disana juga mengenal bahwa keluarga Supanji itu keluarga baik-baik gitu ya yang disitu juga mengatakan keluarga Surya Subhan Doro itu baik-baik begitu kira-kira seperti itu ya namanya itu kali karena katanya jodoh kan Allah yang atur ya iya ya oh bagaimana Ibu dengan Bapak Pak Indersi dalam arti kok bisa sama-sama sukses itu rahasianya dimana biasanya kan biasanya kan salah satu ya ini kok bisa dua-duanya gitu loh ya itu barangkali memang sudah takdir iya ya ya takdir kenapa takdir itu itu jadi suami saya juga keluarga tentara bapaknya seorang brikjen dokter spesialis penyakit dalam dan kafe gitu kakaknya ada yang dokter jadi dari semua anak mantunya mertua saya ada enam orang lima diantaranya dokter satu sarjana hukum jadi kedisiplinan itu juga didapat dari ayahnya jadi kalau menurut saya ya itu tadi kita juga satu gelombang juga ya dengan suaminya gitu kalau enggak pasti kita konflik terus ya kan kemudian dari awal pernikahan saya dengan dia itu kami udah komitmen aku ngikutin kamu gitu gitu aku gak mau lari sendiri aku ngikutin kamu dan ketika saya baru menikah kita kan ngadep aspers kodam ya aspers ya sorry aspers dibalik nasehatnya bagus sekali anda berdua itu berkarir sama-sama suami saya waktu itu baru naik kapten anda berdua berkarir sama bagaikan pisau itu dua matanya tajam semua dia bilang gitu kan kalau anda mau sukses pakai satu mata pisau yang paling tajam saja gitu dia ya kan itu ingat saya tuh nasehat itu jadi saya komit pokoknya kemana aku ikut aku tidak akan berkarir aku gak maksudnya gak ambis sih lah gitu mau cari-cari karir sendiri begitu kan kemudian suami saya mengatakan gitu ini tips-tips yang saya tidak pernah lupa pak jadi saya muda 7 berapa-berapa saya menikah umur 28 tahun jadi udah 40 tahun tahun ini dia mengatakan kamu itu istri tentara dia kata istri tentara itu kamu boleh banyak mendengar pakai uping kamu boleh banyak melihat pakai matamu tapi kamu tutup mulutmu karena gitu kamu tidak boleh berbicara artinya apa kita gak boleh ngerasain atas kita gak boleh ngerasain teman-teman gitu kan jadi ini yang saya terapkan dalam kepemimpinan saya dimanapun juga saya berada karena sebagai kalau suami komandan pasti istrinya ketua persid gitu ya itu yang saya terapkan jadi saya selalu melihat atasan-atasan saya ketua-ketua persid saya saya pasti punya atasan kan level-level tertentu begitu saya melihat kelebihan dan kekurangan para senior saya gitu kalau kekurangannya ya kita gak ambil jauh-jauh kalau kekurangannya saya ambil saya jadikan bekal untuk kepemimpinan saya di masa setiap gitu jadi intinya itu saya saya ngalah saya ngalah nah karir saya mulai mulai ada ketika suami saya jadi komandan Denpom di Manado saya menjadi kepala seksi rumah sakit se provinsi Sulawesi Utara ya 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 SEL4 ya SEL4 ya SEL4 kan dulu masih sentralisasi kan ya ya jadi saya punya teman banyak dari kepala seksi rumah sakit dari provinsi-provinsi lain dokter Nur Santi kalau tahu sama-sama kepala seksi dia dari Makassar Sulawesi Selatan kemudian suami pindah ke Jakarta 3 tahun di Manado dia pindah ke Jakarta lalu saya saya nggak pernah di puskesmas saya tidak pernah di puskesmas saya menghadap kepala Biro Kepegawaian Pak Muharso Pak Muharso terus saya pindah suami gini gini gitu kan terus saya kalau bisa saya ditempatkan di yang met karena saya nggak punya modal puskesmas saya nggak punya modal P2M modal saya itu cuma rumah sakit eh kok Pak Muharso itu baik sama saya gitu terus di ACC begitu jadi yaudah akhirnya saya memang berkarirnya memang saya besar di Direkturat Jenderal Pelayanan Medik Pak sejak tahun 94 gitu jadi waktu itu langsung dapat jabatan SL4 di Opal Seksi iya nah itu juga amaze ya kan orang dari daerah orang daerah masuk ke pusat tiba-tiba jadi kepala seksi dapat jabatan struktural saya nggak tahu semuanya udah mungkin peruntungan saya Pak kayak gitu ya jadi itu jadi saya climbing iya kepala seksi gitu lah gitu kenapa ibu tidak ingin atau tidak jadi dokter spesialis pengen jadi dokter spesialis pengen ketika mahasiswa saya pengen jadi dokter THT saya sudah merintis sama senior-senior saya di FKUI nanti saya mau masuk ya oke beres gitu-gitnya gitu kan terus kawin sama suami saya suami saya bilang ngapain kamu ya di dokter THT dia bilang gitu kamu jadi dokter jantung kayak bapakku jadi dokter jantung bapak kan spesialis nyakit dalam kafe ya testing pak di FKUI pak testing semua testing udah bagus-bagus semua lulus testing kasus bahasa Inggris testing apa namanya testing bahasa Indonesia ya tinggal memancara memancara kemudian semua saya sama pimpinannya kan profesornya gue ditanya apa-apa-apa saya bisa jawab nanti gimana anda kan suami tentara padahal anda kan ahli jantung kalau keluar ini kalau suami ditugaskan di luar-luar gimana saya bilang prof pasti bisa bekerja dimanapun itu jantung itu kan kebanyakan emergensi paling tidak masa emergensinya kita bisa apa namanya melakukan triase segala macam kan menurut beliau kali saya bisa jawab semua gitu kan ini pertanyaan yang mematikan pak begitu pertanyaan mematikan itu adalah kalau ini sejujurnya ya bilang dulu sejujurnya kalau kalau anda disuruh memilih suami kan tentara berkari ya 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 anda suruh memilih milih karir suami atau karir sendiri karir suami saya bilang gitu mati jadi itu jadi saya apa yang terpikir pada saya saya itu tadi karena saya mungkin terbiasa di rumah itu dilatih kejujuran terus oleh orang tua sehingga ya itu jawaban saya gak apa-apa saya gak lulus kalau saya lulus saya gak jadi sekjen kan ya betul ada rimahnya sendiri ya bu jalannya beda-beda sekarang menantu saya yang sekolah kardiologi oh oke oke insyaallah tahun ini yang satunya kan ada dua ya bu ya satu spesialis kulit kelamin selama berkarir ibu kan pindah-pindah juga unit organisasi mana yang membuat ibu paling bersemangat atau berkarya kerja di situ ya saya tadi katakan pak saya bersatu di Yanmed ya 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 kan pak jadi saya masuk 1994 itu sebagai kepala seksi registrasi yang mengurusi izin-izin rumah sakit kemudian di bawahnya ada subdit registrasi dan akreditasi jadi juga menyusun-nyusun standar akreditasi rumah sakit yang pertama kali pada tahun itu 1994an terus habis itu pada tahun 2005 kan ada keluar SK Menkes baru untuk organisasi baru itu jadi yang dulunya direktora ada dua direktora direktora rumah sakit khusus dan pendidikan dan direktora rumah sakit eh maaf direktora rumah sakit umum dan pendidikan dan direktora rumah sakit khusus dan swasta saya di khusus swasta pak kemudian berubah tidak berubah maksudnya hilang kemudian yang ada adalah direktora pelayan medik dasar dan direktora pelayan medik spesialistik nah saya ditempatkan di Yarmadasan di situ yang saya berkesan atasan saya itu Pak Almarhum direktor saya Pak Guntur Bambang Hamurwono spesialist dia di dengan Almarhum jadi kita bersama Pak Pak Guntur orangnya pintar pintar sekali thinker tipenya tipe thinker pintar kemudian rajin kemudian kita bersama-sama direktor dan semua kasudit menyusun apa sih sebetulnya kerjaannya yang medik dasar akhirnya menemukan Bapak Husqvar Mas adalah bidkeeper dan sebagainya yang sekarang menjadi dasar DLP dan sebagainya itu nah saya lama di sana di Jarmet oh lama lah pokoknya sampai tahun 2007 dari 1994 2007 Kepala Seksi Kasub DIT Kabak TU kemudian Direktur disitu ya sampai jadi Direktur tetap yang saya kagum dengan Pak Guntur itu adalah memang konsistensinya konsistensi dan kejujuran saya cocok banget sama beliau nah disitu kita bersama-sama menyusun konsep Medasat kemudian beliau beliau itu memang mentor 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 saya mentor saya jadi saya sama Pak Guntur itu udah kayak anak sama Bapak gitu kemudian saya 2007 saya dipindah ke Direkturat Spesialistik Direkturat Spesialistik saya enggak saya Yanmed Dasar 7 bulan pindah ke Spesialistik 2005 sampai 2007 kemudian recycle Pak saya dipindah lagi ke Yanmed Dasar saya jadi Direktur lagi disitu Direkturnya terus 2008 ya 2009 saya diangkat jadi Staff Alimentary tapi yang menarik ketika saya mau dilantik dipindah ke SAM itu saya merasa apa namanya ada kayak jantung saya itu kayak MCI itu stress saya stress saya stress meninggalkan Yanmed Dasar karena itu memang saya cintai banget teman saya luar teman saya dalam banyak ketika saya lagi itu sakit terasa seperti itu saya panggil dia sampai nangis gimana dong gimana dong gitu terus di pintu di pintu masuk saya pak selama jadi direktur saya tidak pernah menutup pintu saya pak menutup pintu jadi teman saya mantan-mantan teman saya nengok-nengok gini saya gini-gini masuk masuk gitu saya senang punya teman nah teman saya dokter Peter saya hilangi itu kolonel teman disaster victim identification dari Makassar lagi lihat-lihat saya gitu lihat di pintu saya masuk pak masuk pak aduh pak jantung saya gak enak nih gitu kan saya bilang ini saya punya obat dia punya isoniazid udah udah remek tinggal satu bu makan ini gitu kan tembuk saya makan itu dia tinggal satu tablet dan udah hancur-hancur itulah teman that's the friends apa namanya gunanya teman gunanya teman kan jadi tidak disangka-sangka sama sekali gitu jadi saya itu mencintai banget dan pak pak kuntur adalah satu-satunya mentor saya yang saya sangat respect dan sampai ketika saya terus pak gunter setelah pensiun jadi anggota KKI kemudian terserang stroke di pecah pembeludara otak di di Surabaya kemudian dirawat kemudian sampai sudah sadar kemudian bawa pulang sejak saat itu sampai saya sekjen setiap kalau bulan ramadhan gini mau lebaran saya sopan pak ke rumahnya sopan saya bawain apa macam-macam gitu kan kemudian beliau kan udah lada gak sadar lada gitu kan jadi ketika saya jadi sekjen beliau tahu saya jadi sekjen saya itu tangan saya dicium-ciumin gitu dia gak sadar dia gak sadar itu tapi sayangnya sekarang saya putus hubungan dengan ibunya saya mau cari lagi ibunya dimana saya saya udah kayak bapak saya beneran selain pak dokter bapak gun siapa yang jadi mentor ibu dalam karir profesional kalau kalian karir profesional sih gak ada artinya di kantor dalam urusan gak ada itu aja dia yang memberikan saya banyak sekali ilmu untuk itu dan ketika dia begitu menjadi direktur kan beliau dari Litbang iya iya beliau tuh kalau rapat dengan kasih hati-hati uang itu setan jadi saya sampai sekarang ingatkan saya sering katakan pada anak mak saya hati-hati uang itu setan jadi hanya satu-satunya saya respect pada apakah ada kejadian yang mengesankan selama ibu berkarir mungkin dua-tiga kejadian untuk cerita mungkin bisa diambil hikmahnya nanti ya apa ya tentu kalau kita berkarir itu kan kita memiliki lingkungan ya kan lingkungan itu bisa atasan bawahan teman-teman ya kan jadi bisa terjadi sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan soal yang tidak menyenangkan bisa menjatuhkan kita gitu kan akhirnya tidak bisa lebih meningkat karirnya gitu jadi memang hal-hal yang seperti itu memang akan dialami oleh semua orang yang hidup dalam satu organisasi kalau dia hidup mandiri misalnya dia apa namanya apa menjadi tukang kayu gitu ya orang-orang orang-orang singgerah ya kan tapi kalau kita hidup di dalam organisasi itu tentu kita akan menghadapi itu bagaimana caranya kita bisa survive menghadapi seperti itu ya tentu kita juga tidak boleh terlalu bersikeras dengan prinsip yang kita anggap benar gitu kan kita harus pandai mendengarkan orang-orang juga mungkin dia lebih benar dari kita kalau misalnya ternyata kita yang benar tapi dia dianggap salah sama bapak buah ibu buah yaudah gak apa-apa gitu jadi pernah saya mengalami seperti itu kemudian saya juga mengatakan yaudah gak apa-apa gue juga gak karet disini juga gak apa-apa aku minta fungsional aja orang hidup 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 bukan dari kantor hidup saya dari suami saya jadi kalau bahasa jawa paten lah hati karir juga gak apa tetapi ya Allah itu mahat tahu ya kan menurut saya Allah mahat tahu katanya apa yang kita lakukan semua dicatat oleh Allah yaudah saya percaya sama kemurahan hati dan takdir gitu Pak ini untuk muka-muka nanti banyak ditonton oleh staff-staff muda juga di Kementerian Kesehatan kira-kira apa nasihat ibu untuk mereka supaya karirnya juga sukses untuk staff-staff Kemenkes yang masih muda gitu-gitu saya tuh saya tuh bangga sekali dengan adik-adik saya yang sekarang di Kementerian Kesehatan yang baik yang muda-muda maupun yang SLR 2 gitu ya era itu memang sudah berubah Pak kalau menurut saya era 10 tahun lalu saya waktu menjabat sekjen masih IT belum seperti sekarang ya kan Pak kemudian informasi-informasi kita juga tidak mudah mendapatkannya kita bisa lebih banyak belajar dari pelatihan-pelatihan kemudian membaca-baca buku kemudian tadi melihat-lihat pengalaman senior-senior yang bagus gitu ya nah sekarang itu memang staff itu sangat mudah untuk mencari informasi gitu nah cari informasi itu bisa benar atau tidak benar kita melihat aja sekarang banyak polemik-polemik yang menghabiskan energi ya kan ya kan Pak ya ya betul udah males tuh baca-baca polemik yang menyangkut profesi kita ya 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 jadi jadi untuk staff-staff itu yang sekarang masih meniti karir dan sekarang ini kan tidak ada jabatan struktural seperti dulu gitu ya jadi penilaian penilaian seseorang untuk menjadi jabatan struktural yang S2 itu memang lebih sulit ya uji kompetensinya banyak sekali itu karena fungsional kan kita tidak bisa mengukur dengan pasti kompetensinya karena tidak melihat jenjang-jenjang mereka bekerja jadi untuk adik-adik tentu harus lebih giat meningkatkan kapasitas diri kemudian apa namanya terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sehingga kita tidak ketinggalan banyak belajar dan tapi tetap norma-norma itu tidak berubah menurut saya ya norma harus jujur harus disiplin harus mempunyai komitmen yang tinggi itu tidak berubah Pak nah ini yang ini yang harus dipegang oleh adik-adik kalau kalau kita mau maju ke depan gitu tapi saya lihat mereka potensinya luar biasa sekarang tapi persaingan memang lebih lebih ketat ketat jaman kita tidak sampai seperti itu oke sifat atau karakter apa yang paling ibu hormati dari orang lain respek Pak oh respek harus memberikan respek satu sama lain oke apakah Bu Ratna masih mempunyai mimpi yang belum terlaksana aduh enggak Pak mimpinya cuma mudah-mudahan melihat anak-anak saya bahagia ya kan sukses mendapat pengambil pengambil pendamanya pelajaran-pelajaran yang baik dari orang tuanya kemudian menjadi orang yang berguna keluarga yang berguna bagi masyarakat bangsa negara gitu aja saya enggak mimpi muluk-muluk iya ini bila semua orang juga nanti akan meninggal bila Bu Ratna meninggal sudah meninggal Bu Ratna ingin dikenal sebagai apa aduh apa ya saya ini bukan pahlawan nasib enggak dikenal aja sebagai orang baik orang baik kan banyak bu artinya luas kira-kira lebih spisik apa suka bagi-bagi duit saya enggak pernah memberikan uang kepada staff saya tapi saya juga tidak pernah mendapatkan atau meminta uang dari staff saya terus terang saja jadi yang saya berikan kepada mereka adalah kepercayaan kemudian keadilan Pak seperti yang saya alami di rumah jadi katakan begini kalau saya keluar kota ke Jogja gitu eselon 2 saya kan ada 12 kalau saya beliin satu batik semua saya beliin batik sama saya enggak mau ada anak emas semua sama semua saya tuntut untuk pekerja keras pekerja cerdas pekerja jujur begitu jadi apa namanya itu yang saya lakukan selama ini sampai sekarang ya tetap aja gini kalau sama anak mantu ya adil sama cucu ya adil gitu satu dibeliin baju ini yang satu kebetulan cucu saya dua perempuan itu ada ya perempuan duanya umurnya sama 8 tahun jadi gampang Pak iya iya apa yang sesuatu yang orang-orang salah faham tentang diri Buratna galak kali ya pertamanya ya bener Pak 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 dulu saya kasih saya kalau ada sesuatu yang tidak betul pasti saya benerin jadi pada waktu Pertama kali saya menjadi sekjen Terus Bu Menteri itu Dapet WA Kaleng Pak WA Kaleng Dia forward ke saya Ibu sudah salah Ibu sudah salah memilih Dia sebagai sekjen Kementang istri tentara Terus saya ngadap kan Kenapa Bu Ibu dapet Iya dapet Kenapa Bu apa yang saya lakukan Bu Saya bilang gitu kan Yang basic dulu Yang basic itu Ketika rapat Saya menjadi pemimpin rapat Saya bilang gitu kan Kalau saya undang jam 9 Sebelum jam 9 Saya sudah datang Saya bilang gitu kan Jam 9 Tenteng Saya mulai Walaupun baru 2 orang Zaman itu Pak Zaman itu Memang zaman karet ya Pak Kan Zaman karet Kita bisa Nunggu Sebagai peserta rapat Undangan rapat Kita bisa nunggu Sejam 2 jam Di Di ruang rapat Karena pimpinan rapat Tidak datang Gitu kan Kita dalam Orang yang diundang ini Kalau Satu 2 jam Lagi Kita bisa Menyelesaikan Banyak pekerjaan Yang tepat aja Bilang jam 9 Jam 9 Jangan jam 10 Jangan jam 10 Jadi saya bilang Saya mengundang jam 9 Saya mulai jam 9 Saya bilang gitu Yang kedua Kalau ada satu orang yang sedang bicara Saya minta yang lainnya diem Dan Kalau saya lagi bicara Yang lain diem Gitu Karena akan mengganggu orang lain Gitu Yang ingin mendengarkan Kalau Anda yang mau bicara Saya diem dulu Gak apa-apa Saya bilang gitu kan Atau Kalau Anda Mau telpon Anda keluar Pokoknya Intinya Jangan mengganggu Gitu Jangan saling mengganggu Saya katakan Jadi Oh Iya begitu Yaudah lanjutin Katanya gitu Bumentriku itu Baik banget Gitu Pak Iya Pertanyaan apa Yang belum saya ajukan Yang sebenarnya Ibu ingin saya menanyakannya Apa ya Ada keliwatan atau enggak Hobi sekarang apa Oh iya 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 betul Hobiku itu Semenjak pandemi Hobi saya Semenjak pandemi itu Saya pelihara tanaman Oh tanaman Tanaman saya sekarang Banyak sekali Apa namanya Dulu saya Tidak pernah Tidak pernah Mencintai tanaman Mungkin Mungkin Tidak punya waktu Tapi enggak ada alasan Sebetulnya ya Iya iya Tetapi Semenjak pandemi itu Kan kadang Enggak ngapa-ngapain kan Pak Iya 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 Jadi yaudah Di rumah Beli tanaman Di Pihara gitu Nah sekarang kalau tanamanku ada satu yang layu Kasihnya susah saya Dosa Ternyata tanaman itu memang juga Bernyawa Jadi kalau Dia mulai tumbuh Nanti saya bilang Ada terima kasih ya Kamu pintu banget Sudah sembuh kamu tuh Doberanak pinak Gini 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 gitu Tanaman satu hobi saya Kedua Hobi makan tetap Makan tetap Tapi sekarang Ya dikurangin lah Tapi kalau duran Belum dikurangin Pak Durannya Waktu saya berwarna join Iya 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 Pasti Dabuh sebut Kemudian Apa lagi Satu lagi Ya main sama cucu aja Main sama cucu Ya Senang-senangnya kita Ya Saya kan berpikir Saya Suami Itu kan Udah umur 70 tahun Untuk Usia kita Walaupun katanya Usia itu Enggak Lihat Tua Muda Kecil ya kan Tapi kan mungkin Beda lah Ya kan Terbatasan Terus katanya Kenikmatan-kenikmatan Mulai diambil Yaudah saya Menikmati itu semuanya Sama anak Untuk cucu saya Semuanya Senang-senang aja lah Enggak boleh Susah Iya Kelihatannya Hidup dan karir Bu Ratna Lancar-lancar saja Ini kelihatannya Tanpa satu hal Apa Bu Ratna bisa Cerita tentang Salah satu tantangan Terbesar dalam hidup Bu Ratna Apa ya Pak Saya itu Lancar-lancar saja Saya itu merasa Enggak ada tantangan besar Tantangan yang kecil-kecil itu tadi Yang seperti saya ceritakan Tetapi tantangan besar Atau terbesar Sehingga membuat saya Patah arang Kemudian membuat saya Tidak semangat pekerja Dan sebagainya Saya rasa Enggak seperti itu Jadi Saya lakoni aja Kalau ada Atasan saya Baik sama saya Alhamdulillah Atasan saya Enggak Enggak baik sama saya Ya sudah Gitu aja Apa saran Ibu Untuk yang nonton video ini Ibu nanti Oh Subscribe Like Oke Oke Terima kasih Bu Ratna Ada yang kelihatan Masih enggak Bu Enggak Pak Ada cukup Cukup ya Terima kasih Terima kasih sekali Bu Ini suatu kehormatan besar Bagi saya Dan saya kira Apa Isinya Daging semua Kalau istilah anak muda sekarang Muka-muka Bisa ditiru Bisa dilakukan Karena Mendengarkan itu Gampang Menirunya itu yang sulit Apalagi kan Menirunya tidak bisa Setahun dua tahun Harus seterusnya Kan Iya Jadi Terima kasih sekali Ini suatu kehormatan Dan saya kira Pelajaran yang sangat bermanfaat Terima kasih Bu Terima kasih Pak Sama-sama atas kesempatannya Salam buat Ibu ya Iya Iya Secara saya sampaikan Itu Lakat belakangnya itu loh Yang mau Iya Daripada Cuma tertutup Apa Pintu tertutup gitu Sudah saya buka Oke Jadi saya Akhirin sekian Bu Terima kasih sekali Sekali lagi Saya stop Recordingnya Iya Selamat berbuka puasa ya Pak Oh iya Selamat juga Waalaikumsalam Salam untuk Bapak Dan sekeluarga semua Iya Makasih Masih